Guru spiritual Gus Samsudin akhirnya buka suara setelah dirinya dianggap mengalami gangguan jiwa. Belakangan Gus Samsudin dituding menjadi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Sebab, seteru pesulap merah itu kedapatan berperilaku di luar nalar dan tingkah lakunya tidak terkendali. Tuduhan Gus Samsudin mengalami gangguan jiwa beredar di media sosial. Menanggapi tudingan miring tersebut, Gus Samsudin pun mengaku tak masalah orang lain menganggap dirinya mengalami gangguan jiwa. Menurut Gus, setiap orang yang berpikir positif tentu akan beranggapan baik juga. Mau orang beranggapan apapun tentang saya, yang gak apa-apa, kata Gus Samsudin, dikutip dari Youtube Gus S-A-M-S-U-D-E-N-J-A-D-D-A-B, Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022. Kalau orang pikirannya baik, tentu anggapannya juga baik. Dan kalaupun ada yang menganggap saya gila yang gak apa-apa, sambungnya. Yang terpenting bagi Gus Samsudin, dirinya tidak gila karena wanita bahkan tahta. Gus Samsudin menegaskan dirinya gila kepada sang pencipta Allah SWT.